Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan aku, Rizky Dava Nugraha. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu materi yang bisa dipaparkan dan ini berguna juga bagi kalian. Terutama bagi kalian yang ingin menjadi seorang trainer. Oke, mungkin selanjutnya aku akan menjelaskan siapa diriku. Di sini ada profil creator dari aku. Aku adalah Rizky Dava Nugraha. Aku seorang mahasiswa pendidikan masyarakat di Universitas Negeri Jakarta. Dan disini aku akan membagikan informasi kepada teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku akan memaparkan mengenai materi-materi apa yang aku bahas. Jadi ada beberapa topik nih yang akan aku paparkan. Yang pertama yaitu tujuan pelatihan. Yang kedua yaitu teknik menerapkan pelatihan yang efektif bagi seorang trainer. Kemudian yang ketiga adalah solusi dalam mengatasi pembelajaran monoton. Yang keempat adalah kompetensi yang harus dimiliki seorang trainer. Dan topik yang kelima yang akan aku paparkan adalah cara mengatasi hambatan belajar. So, tunggu apa lagi? Check it out. Oke, materi pertama yang akan aku paparkan adalah mengenai tujuan dari pelatihan ini. Jadi untuk menjadi seorang trainer tuh harus tahu untuk mengikuti pelatihan tuh tujuannya apa sih. Dan menurut yang udah aku baca dan udah aku pelajari, untuk pelatihan terhadap trainer ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus dilakukan trainer yang belum berpengalaman. Bahkan bisa dilakukan terhadap trainer yang sudah berpengalaman. Karena dalam melakukan pelatihan ini bisa meningkatkan performa untuk si trainer itu dalam memfasilitasi orang-orang. Oke, selanjutnya setelah tadi aku udah bahas mengenai tujuan dari pelatihan ini, aku akan membahas mengenai teknik dalam menerapkan pelatihan yang efektif bagi seorang trainer. Yang pertama adalah seorang pelatih harus mengetahui dasar-dasar pembelajaran yang akan diterapkan, serta memahami secara betul mengenai kondisi belajar peserta didik. Jadi, untuk menjadi seorang trainer, trainer tuh harus tahu tentang materi-materi pembelajaran yang akan ia ajarkan kepada peserta didik. Jadi, gimana sih si seorang trainer itu memahami materinya. Karena kalau dia sebenarnya gak memahami materinya, bagaimana dia bisa mengimplementasikan kepada peserta didik itu. Jadi, bagi kalian yang ingin untuk menjadi seorang trainer, kalian harus mempelajari dasar-dasar materi yang akan kalian ajarkan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah seorang trainer harus mengetahui hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Jadi, sebagai seorang trainer tuh harus tahu kondisi dari peserta didik itu sendiri. Bagaimana peserta didik itu mengalami gangguan dalam pembelajaran. Karena kondisi peserta didik itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih nyaman dengan pembelajaran seperti ini, ada yang lebih nyaman dengan pembelajaran seperti itu. Nah, seorang trainer itu harus mengatasinya dengan mencari solusi bagaimana bisa membuat pembelajaran itu nyaman. Untuk seluruh peserta didiknya. Oke, and next, trainer membuat rancangan sesi dalam proses pembelajaran agar terjadinya keteraturan materi pada waktu pembelajaran. Jadi, si trainer ini harus membuat suatu kayak waktu untuk pembelajaran itu. Jadi, untuk pertemuan pertama dia membahas ini, pertemuan kedua dia membahas ini. Jadi, step by step dalam pembelajaran itu. Jadi, seperti proses pembelajaran ketika dia, seorang peserta didik itu sudah memahami dasar-dasar dari pembelajaran. Lalu bisa dilanjutkan ke tingkat berikutnya, ke tingkat berikutnya. Jadi, itu akan terjadinya proses pembelajaran yang terus signifikan terhadap para peserta didik itu sendiri. Oke, next. Oke, mungkin ini yang teknik yang harus dilakukan sebagai seorang trainer adalah. Yang keempat yaitu, pelatih mengimplementasikan secara langsung mengenai materi yang dipaparkan. Jadi, seorang trainer itu nggak cuma ngomong doang, nggak cuma ngasih teori, penjelasan kepada peserta didiknya aja. Tapi, seorang trainer itu juga harus mengimplementasikan dari teorinya tersebut. Sehingga para peserta didik itu bisa memahami secara betul dan bisa langsung terlibat dalam pelatihan tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya ini yang penting juga untuk dilakukan seorang trainer dalam melakukan pelatihan. Yaitu, mengevaluasi hasil dari pembelajaran. Jadi, setelah seorang trainer ini melalui dari berbagai macam kegiatan tadi, yang tadi sudah memberikan pelatihan, memberikan implementasi terhadap peserta didik itu, seorang trainer harus memberikan evaluasi juga kepada peserta didik. Dan evaluasi itu bukan ditujukan untuk peserta didik itu sendiri, tapi juga bisa ditujukan untuk si trainer itu sendiri mengenai apa kesalahannya, mengenai apa yang harus diperbaiki, dan bagaimana dia bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke, teman-teman. Tadi kan aku udah membahas mengenai teknik-teknik yang harus diterapkan oleh seorang fasilitator supaya pembelajaran itu efektif. Nah, sekarang aku akan memberikan mengenai solusi dalam mengatasi pembelajaran yang monoton. Oke, selama ini kan kita kalau dalam pembelajaran itu terlihat monoton, yang dimana membosankan bagi para peserta didik itu sendiri. Nah, tapi disini aku bisa memberikan solusi bagaimana pembelajaran itu terlihat lebih kreatif dan inovatif. Apalagi dengan sekarang kemajuan teknologi, itu bisa dilakukan dengan yang namanya e-learning. E-learning itu bisa disebut dengan pembelajaran online, yang dimana mencakup konten kursus online dan disampaikan melalui beberapa media teknologi. Nah, melalui e-learning itu bisa memudahkan bagi para peserta didik dan seorang trainer itu sendiri dalam melakukan proses pembelajaran, supaya pembelajaran itu juga terlihat lebih efektif. Dan apa sih sebenarnya manfaat dari e-learning itu sendiri? Nah, manfaat e-learning itu sendiri banyak banget teman-teman, yaitu bisa menerima pengetahuan dengan cara yang paling efektif, yaitu dengan beberapa elemen kontrol atas waktu, tempat, jalur, atau bahkan kesempatan mereka. Gimana tadi kan sudah membahas mengenai dari cara mengatasi pembelajaran yang monoton. Pasti teman-teman juga sudah langsung berpikir kalau pembelajaran sekarang itu bisa dilakukan dengan pembelajaran digital. Nah, tapi pasti seorang trainer itu selain hanya melakukan teknik-teknik yang sudah tadi aku paparkan, tapi seorang trainer itu juga harus mempunyai kompetensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi sebenarnya apa sih kompetensi yang harus dimiliki seorang trainer? Oke, maaf langsung aja, check it out. Ya, hal yang pertama itu menilai kebutuhan kinerja pelatih yang efektif mengidentifikasi masalah kinerja yang terjadi jauh sebelum konten apapun dikirimkan. Jadi seorang pelatih itu harus tahu apa yang harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada merancang pelatihan. Jadi, ketika seorang trainer sudah tahu kebutuhan dari peserta didik itu sendiri mengenai apa tujuannya, dan seorang trainer harus merancang pelatihan bagaimana ia bisa melakukan pelatihan terhadap peserta didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya terdapat kompetensi pelatihan kalau hal ini bergantung berdasarkan alaman yang telah dipunyai oleh seorang trainer itu sehingga dia bisa menerapkan dalam pelatihan-pelatihan yang akan ia selanggarakan. Kemudian selanjutnya adalah mendukung transfer kompetensi pembelajaran. Jadi seorang trainer itu harus mendapatkan transfer ilmunya kepada para peserta didik, sehingga para peserta didik akan memahami mengenai materi yang telah dipaparkan oleh seorang trainer itu sendiri. Oke, kompetensi terakhir yang harus dilakukan seorang trainer adalah kemampuan untuk dalam mengevaluasi efektif dalam pembelajaran itu. Jadi seorang trainer harus tahu terhadap pelatihan yang telah dilakukan itu efektif tidak bisa merubah perlaku atau mindset dari peserta didik itu sendiri apa enggak. Sehingga bisa didikan evaluasi belajaran bagi seorang trainer itu sendiri. Dan di materi terakhir ini, aku akan memaparkan mengenai cara mengatasi hambatan belajar. Jadi kan tadi banyak ya misalkan pembelajaran yang terhambat karena peserta didik itu yang mungkin merasa bosan karena pembelajaran monoton atau mungkin karena daya serap peserta didik itu sendiri yang berbeda-beda. Dan aku akan mengasih tahu bagi kalian bagaimana sih cara mengatasi hambatan belajar itu sendiri langsung aja aku paparkan ya. Oke yang pertama langsung yang dapat dilakukan adalah menjauh kembali prinsip pembelajaran orang dewasa. Seperti tahu dalam andragogi itu ada pembelajaran yang harus diterap ke bagaimana supaya orang dewasa itu tertarik. Karena pembelajaran andragogi itu berbeda dengan pembelajaran andragogi. Pendekatan pembelajaran efektif itu perlu banget dilakukan dalam pelatihan dilakukan oleh trainer terhadap orang dewasa. Karena seperti yang diketahui, orang dewasa itu biasanya dengan pembelajaran yang konvensional mereka lebih jebosan. Sehingga mereka itu lebih suka yang efektif dan apasilnya. Jadi seorang trainer harus tahu bagaimana caranya supaya pembelajaran itu efektif bagi para peserta didiknya sendiri. Mutasi itu juga penting dilakukan oleh seorang trainer terhadap peserta didiknya agar bisa menembah rasa semangat dan percaya diri terhadap peserta didiknya. Oke jadi yang keempat adalah peserta didik dan peserta konten dalam tihan ini juga yang utama. Oke kemudian setelah semuanya dilakukan yaitu selanjutnya adalah bersiap untuk melihat peserta. Oke teman-teman tadi kan sudah aku membahas mengenai bagaimana sih melapis seorang trainer yang benar itu. Supaya trainer itu bisa lebih mengoptimalkan dalam memfasilitasi orang-orang. Dan aku makasih banget bagi teman-teman yang sudah melihat pemaparan aku mengenai materi tersebut. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran mengenai apa yang aku paparkan teman-teman bisa langsung hubungi ke sosial media yang bisa teman-teman melihat disini. Dan aku ucapkan terima kasih.